Sembilan dua kan? Iya mbak Ngegasin aja kan kali-kali mbak Berarti kalo dihitung Matang kan? Udah mau jatoh Kayak duret Eh lu apa sebelum gua dihujat, gua aku jatuh Oke selamat sore teman naga suara Yeayy Selamat sore Selamat sore Disini kita kedatangan Dinda Permata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya 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 Omo Omo Ajumah 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 Okay 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 Frontal sekali Iya luar biasa Enggak sih Dibilang tragis sih Enggak Melelahkan Iya Udah capek ceritanya Capek Pasti mata percintaan saat tua kan Maksudnya saat tua Kenapa saat tua sih bahasanya Bunuh aja aku mbak bunuh 92 kan? Iya mbak, ngasih aja kembali kali-kali 2020, berarti kalo dihitung ya termasuk itu Matang kan? Udah mau jatoh Kayak duren, duren jatoh Sebelum gua dihujat, gua aku jatuh Hujat diri sendiri ngelimpain dari orang lain Kalo merasakan percintaan yang menyebalkan, pahit segalanya Pastikan itu saat-saat dewasa ya Pasti ada dong cinta-cinta yang Waktu dulu nih, waktu masih baru pertama kali merasakan jatuh cinta Maksudnya kan susah banget nih Cinta manggih First love ya, first love nya Dinda Permata Ya adalah Gak mungkin tiba-tiba gua udah berapa kali pacaran Tiba-tiba, jadi ada Cuman umur berapa tuh? Masih SMA deh kayaknya Tapi itu berkesan banget gak buat Dinda? Enggak, karena jujur, justru Dinda tuh ngerasa Dinda tuh dewasanya tuh lambat Maksudnya jadi kayak ngerasa sayang cinta Jadi emang SMA tuh pacaran kayak cinta monyet-cinta monyet Masih Padahal kan harusnya kan SMA juga udah mulai serius kan Makanya gua bilang gua telat tua kayaknya Tapi yang Dinda ngerasa bener tuh Pas Dinda udah beres sekolah sih harusnya Beres sekolah tuh baru mulai ngerasa kayak sayang beneran Terus kayak takut kehilangan Bucin banget gak sih? Bucin parah, bucin banget, atau bucin aja? Enggak, Dinda gak pernah bucin sekali Karena Dinda menomorsekiankan yang namanya relationship Soal cowok tuh belakangan lu lah gitu Pantes sekarang gak dapet-dapet ya Saya maklumin Karmanya ini kayaknya Tanya dulu statusnya apa sekarang? Tanya dulu coba Status Dinda apa yang sekarang? WNI ya WNI ya WNI ya WNI ya Gadis-tegit banget banteng gue Umum gadis Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Gua tahu Semasib Kan kita semasib Karena udah berapa tahun yang lalu Statusnya sama Jadi gak perlu gua tanya lagi Apa cuma dipertegah statusnya? Enggak, enggak Sebenarnya orang tau ini dia jomblo terus Kayak Dinda ini jomblo mulu Padahal enggak Karena Dinda tuh emang gak suka publis Guis Kan do-do-do sekarang udah punya ya Hubungan pacaran kah atau apapun itu tuh gak perlu Jadi konsumsi publik Wadaw Wadaw Soalnya pelakor dimana-mana ya ibu ya Pelakor dimana-mana Pelakor dimana-mana Takut itu enggak? Takut pelakor enggak? Takut diambil? Masalahnya itu Kak Kalau kita enggak publis aja pun udah ada pelakor Gimana kalau kita publis kan? Jadi Tapi salah loh Kalau kamu enggak publis Otomatis orang enggak tahu itu pacar kamu Jadi kalau ada teman kamu Lihat di jalan Di jalan terus lihat cowok kamu sama yang lain kan enggak tahu Itu cowok kamu Tapi enggak sih Dinda punya prinsip sendiri soal itu Karena menurut Dinda kayak gini Kalau belum pasti Dinda enggak mau itu kayak Ini punya gue kayak ngebrandrolin gitu enggak mau Karena maksudnya gini Apalagi Dinda pernah gagal kan Kayak misalnya dia udah posting Terus tiba-tiba enggak jadi Oh iya gagal apa nih? Gagal dia Gagal dia Shududududu Kamu siapa? Kamu siapa? Enggak jadi emang kayak bukan trauma Cuma ini emang kayak lebih hati-hati lagi Soalnya ini enggak mau kayak Nanti Dinda udah posting Kayak udah nunjukin ke teman-teman Kalau sebar undangan 2 minggu lagi juga bisa gagal Nah itu dia Pernah saya Pernah itu ya Coba kita jadinya Coba kita jadinya Udah perawet Tapi sebenernya ibu itu yang di sebelah kan ya Iya kan Ya gitu lah Iya saya tahu Saya tahu Jadi Dinda pernah gagal apa sih? Gagal tinggi Itu sama kayak gue Eh ngomong kita social distancing gak sih? Social distancing Tadi kita udah pakai sanitizer kan? Kita sesuai protokol kesehatan Iya dong Sesuai protokol pemerintah Social distancing Dinda tuh belum jawab loh Gagal apa sih Dinda? Gagal nikah Oh iya lah Gue suka heran deh sama yang sebelah gue Padahal dia ada pengalaman Harus kita tahu Cuka mancing Mau dipancing Iya mau dipancing Heran dong gue Iya makanya Eh biasa gagal nikah gak apa-apa kok Gagal nikah biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa ya Ketika sudah menikah nanti gagal Iya bener juga sih Tapi gak biasa juga sih gue sakit itu Jadi ini peran nikah Sembuhnya bertahun-tahun ya Gagal nikah itu bukan Dinda yang sakit sih Karena kan itu melibatkan dua keluarga Luar biasa Jadi mama waktu itu juga sampai kayak yang Ya ampun Dinda anak Anak perempuan pertama lagi kan Maksudnya anak perempuan paling tua Jadi memang diharapin banget gitu Terus kayak yang Ya mama tau dari kecil kan Maksudnya Ya Dinda bantu perekonomian keluarga Jadi ngerasa pengen Mungkin adalah harapan mama Udah waktunya anak gue istirahat Paling enggak udah ada laki yang nafkahin dia gitu kan Terus tiba-tiba kegal Jadi kayak sakit Itu sebabnya kenapa sih? Iya alasannya kenapa sih? Bapak apalah Kasih tau Buat beneran kucin Udah ada tisu belum Dinda gak akan nangis Kalo bahas soal pasangan Karena Dinda tuh kuat banget loh kan Enggak 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 Abis ini dia pamit ke toilet Enggak Jadi memang waktu itu kayak Enggak tau Dinda kan Dinda selalu bilang kalo keluarga itu nomor satu buat Dinda Dinda tuh kayak Ibaratnya di anggota tubuh tuh Dinda naruhnya di atas kepala gitu loh Jadi Sedikit apapun kayak keluarga Dinda tidak dihargain Mbak Dinda tuh udah ya Yaudah kayak Enggak bisa aja dilanjutin Kayak gitu Dan waktu itu Dinda berfikirnya Karena gak nyambung sih sebenernya Menurut Dinda Ya gue berhak harusnya dihargai segimana lo menghargai keluarga lo Dan keluarga gue juga berhak diperlakukan sama Karena gue pun akan berperlakukan sama gitu loh Gak ada bedanya Tapi ternyata Ya ada kepahaman-kepahaman yang menurut dia mungkin Ya gak bisa gitu loh Mungkin karena ngeliat status Terus Ya itu tadi lah Ya Kenapa dia orang tajir ya? Iya lumayan Jadi gitu Gak cuma ya Suka Heron gue sama cowok-cowok tajir Gak salah Tolong anda semua Kita perempuan disekolahkan Dari kecil sampai besar Pake duit Jangan sebenernya sama kita Jangan Kita bisa cari duit sendiri Kita juga bisa cari duit sendiri Ini umurnya belum seminggu Ini umurnya belum seminggu Jangan Hancur Pak Gwondo mau ngeliat ya Maaf ya Maaf ya Di sini emang mau dipukul-pukul Maaf Tapi kan Dinda punya pengalaman kayak gitu nih Terus Dinda berarti punya pelajaran dong Dengan laki-laki seperti itu Ternyata Dinda gagal kan Terus ke depannya Dinda pengen punya pasangan tuh yang seperti apa gitu Apakah dengan berlipah harta dan kekayaan Gak Sebenernya dari dulu tuh Dinda gak mikir kayak Dia harus ganteng banget Harus tajir Harus anak pejabat Gak kayak gitu Yang penting Mbak Ginda tuh Lo bisa ngaragain orang tua gue Lo bisa terima gue apa adanya Lo bisa tanggung jawab sama gue Lo pekerja keras Itu yang paling penting buat Dinda Karena Jadi maksudnya gini Kalau misalnya lo masih yang Emak-emak apa-apa Emak-emak gitu kan Sementara gue udah kebiasaan yang apa-apa sendiri Jadi kayak gak nyambung gitu Buat apa ya Harta-harta tapi anaknya gak beres ya Buat aku Kriteria Lelaki yang Dinda Coba siapin kertas Bolpen Dari segi umur Mau yang lebih muda dari Dinda Atau yang lebih matang Atau yang lebih mateng lagi Yang kayak gimana sih kriteria Mateng lagi tuh bahaya Bahaya Ketua Mungkin kayak Dia daddy kia Aduh Aduh Itu udah tarap mateng Itu tahap gadun Bukan dia yang omong ya Sugar daddy Sugar daddy Sugar daddy Maaf 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 Dia sugar daddy Mungkin dia gadunnya kita Kalau dia suka taktik Ya jadi Kalau kalian bilang mateng Ya Dinda Maksudnya memang Berharap banget dapet cowok yang mateng Tanggung jawab Pekerja keras Udah yang gak mikirin main-main lagi Udah tau Kedepannya tuh kayak apa Udah tau Nanti pendidikan anaknya gimana Dinda udah pengen yang kayak gitu Karena Dinda sendiri pun udah kayak gitu Dinda udah kepikirin kayak Oh nanti anak gue begini Gue pengen punya rumah tangga yang kayak gitu Ayo Horror ya Studio nya horror Belum horror loh Ya udah jatuh Tapi balik lagi ya Dinda ya Kita kan juga gak bisa menilai orang Yang dewasa atau ketidak dari usia kan ya Ya Senyaman Dinda Pasti gak perempuan ini nyaman kan Betul Ya bener Nyaman di kantong Nyaman di peluk Nyaman di hati Baifling begitu ya pasti Nyaman di kantong Gak apa-apa nyaman di kantong Dari pengalaman gue yang sudah menikah Oh iya Ya Juma Asal melang kehidupan berumah tangga Ini Juma Kalau aku cuma bisa nyarankan Carilah lelaki yang mapan Yang bertanggung jawab Karena 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 hidup itu tidak sesuai janji ya Tapi sesuai Nanti pas pacaran bucin banget Pas muka Pergi kerja Pergi sendiri loh Sebenernya paling penting tuh apa coba Cari lelaki yang takut Tuhan Betul Hidup Dinda Hidup Dinda Hidup Dinda Tapi gak juga ah Yang ibadahnya rajin Yang ini Belum takut Tuhan berarti dia Oh orang yang beragama itu Tapi takut Tuhan Betul Tak Cari imannya tebel kali ya Dinda Iya Belum Dia punya Tuhan Tapi belum tentu takut loh kak Itu beda Jadi cari yang kaya keempat Dia mau ngakuin apa-apa Tapi kalau Pak Haji-Pahaji gitu mungkin ya Oh gak mau juga Jangan juga Jangan juga Belum siap juga saya Bagaimana papi Kayak papi lah Kayak daddy lah Silau Aduh silau papi Silau doang menyiapkan Berkilau sekali Tapi mudah-mudahan kita doain Semoga Dinda mendapatkan Jodoh yang terbaik Aduh Dinda juga berharap Dinda dapat tuduh Yang Tuhan tahu lah Apa yang paling demikian Iya berarti lah Minta aja pokoknya Sama Tuhan Tuhan pasti itu kirim Benar-benar Terus gak mau ngomong Dinda Sekarang lagi deket atau enggak nih Ada aja deket Aduh Asik Siapa tadi ah Deket doang Deket aja Inka boleh ah Inka mau Kamu siap Kepo Kenalin dong Siapa tau misalnya Buat ikut kan Buat ikut Kita kenal gak Kita kenal gak Akhirnya kenal deh Kalau kayak gitu deh ketawanya Lo kita kenal gak Enggak Enggak Jangan-jangan orang kantor nih Jangan-jangan Iya orang kantor Coy 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 Dilarang pacaran Iya bener Sesama karyawan Gak boleh Enggak boleh Sesama karyawan Artis dan karyawan Gua ngerti diam Maaf gua gak ikutan Maksudnya artis dan karyawan Itu gak boleh Saya karyawan ya disini Artisnya yang disini Enggak Enggak Nanti Nanti Bagi berjapur Orang seberang 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 Apaan sih Seberang 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 Tentangga Enggak Tentangga 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 Sekarang deket sama Dinda Comment di bawah Coba komen di bawah Coba komen di bawah Coba komen di bawah Ini saya gitu Kayaknya setelah ini Gua bakal Nomong ke orang Bajak handphone dia dulu Untuk hapus semua aku Tentang bajak-bajak handphone loh dia Aduh Gampang di bawah Nanti bawahnya sedekat aku Udah Peres Peres Bercanda lo gue ini Baru salah Ini serius apa Ada salah tempat Ada salah tempat Sama server Jangan dianggap serius nih Nanti tiba-tiba ada omong ngelambasnya gak jadi Udah kan tadi dihunterin Aduh Oh dihunterin Pak Sai pulang atas gue Dia punya bini Pulang dijemput tadi ya Iya Gimana dijemputnya Kita ikutin yuk Kita ikutin Enggak sumpah Enggak Enggak Aduh Susah banget ngorek dia ya Iya Gak bisa kan Biar lancar ya Amin 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 Biar jadi sampe ini ya Pak Sai pul Nanti gue percaya Gue patah Serapat-rapatnya kita menutup bangkai Aku akan kecium juga Aduh Masalahnya gue tutupnya bukan bangkai Masalahnya gue Bukan bangkai Masalahnya Rapat-rapatnya kita menutup rahasia kita Pasti akan kecium juga Makas coy Bahasa Indonesia nya gimana sih Bukan bangkai Bukan bangkai Bukan bangkai Bukan bangkai Inisialnya kurang banyak Inisialnya kurang banyak Tambahin lagi Bicu kak Dinda kasih nama rekening Kalau Dinda kasih nama rekening Langsung sebutin nama nih Gak 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 Ada dua tuh Ayo Aduh Sama Dari sekian Apa namanya Mantan-mantan Dinda nih Pacar-pacar Dinda Pernah gak First Kids Ini pernah lah Sama siapa Aduh Aduh Pacar ke-2, ke-3, ke-4 Sebutin itu aja Semuanya Kalau persis Gak Pacar pertama gue Gue belum First Kids Oh belum Pacar kedua Tiga kayaknya Pacar ketiga Saipul ya Pas Saipul tetangga gue loh itu Oh bukan Bukan Pas Saipul masuk ditutup Pas Saipul masuk ditutup Luqman 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 Dimas Enggak dong Salah Kok nama pacar gue gitu semua ya Kaga ada keren-keren amat gitu Itu pertama kali First Kids ya Itu kan nanti dibahas Kita bakalan lebih pulgar lagi bahasnya nanti ada sesi Apa? Gue pamit ya kalau bagian itu ya Gue pamit Boleh ikut Boleh ikut Ya kita pamit aja Ya berdua aja Seru banget ya bahas tentang Percintaannya Dinda Ternyata Dinda ini Kalau aku bisa ambil kesimpulan deh Dia tipe yang tidak sebucin yang seperti gue pikirkan Dia lebih menghentikan keluarganya Dan menurut gue sih dia kalau pacarnya bebe-be aja gitu Bebe-be aja Makanya kisah percintaan gue juga bebe aja Jadi cowoknya jangan berharap lebih ya Karena dia bebe aja Untuk kamu yang nanti sama aku Jangan berharap lebih Jangan berharap lebih Kalau kamu udah jadi suami aku baru Karena sih suatu yang berlebihan itu tidak baik Gak baik sebagian berlebihan Ya overdoses tak Bahaya Terima kasih banyak Dinda Sudah sama Membuka Terima kasih juga sudah mengorek-ngorek saya Ya Itu sebenarnya gak berhasil Belum semua sih Belum semua sih Tapi gak apa-apa lagi kan orang juga tau kan Dinda pernah punya pengalaman yang tidak bagus kan Kalau kita bahas semua tentang Dinda bisa kayaknya berhari-hari Iya udah dibilang ke Rambasari tadi 7x7 malah Iya Itu Beda Angkat ke N-series aja Angkat ke N-series ya bener Jadi kalian jangan lupa like sama komen Eh tunggu 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 Bisa tau nih Kalau banyak yang minat kan kita bikin N-series Dinda ya Kisah cinta Dinda permata gimana Ya Allah Bisa juga Ada project N-series juga gak Dinda Iya masalahnya itu Dinda mau komplit itu Lagu N-series gagal mulu gue Bukan gagal Karena sekarang pandemi Kita lagi ada pandemi Iya Bukan masalah pandeminya kakak Cerita Percintaannya yang gagal Oh Eh mau anda didahirkan untuk seperti itu Oh lu yang nulis jadi Lo tau gak itu berefek sama kehidupan pribadi gue Mohon maap Mohon maap Itu memang sesuai realita yang gue tulis Ya Allah lain kali tumpeng kan sumpah Gak mau gue doa dulu gitu ya Biar gak ada kejadian coy 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 Cowoknya Dinda sekarang namanya Dava Yang lagi deket Aduh Itu di N-series Oh Yang di N-series coy Yang meranin papi Hahaha Yang meranin daddy Iya Want daddy Want daddy Kita disini punya daddy sama mami Iya Jadi kalo kita mau jajan deh Tinggal panggil Tinggal panggil Atau yang berjalan Oke 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 Terima kasih Dinda Iya Kita ketemu di next kontennya Bersama Dinda bermata Bye 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 Terima kasih.